Oke, kita potong kepalanya Cara potongnya itu dari sebelah sini bro Dipegang itu ada tulangnya sini Ini bagian ini Kita mau fillet Bagian sini harus bersih nih Oke bro, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel Kayak Bising Cilacap Apa kabar bro? Semoga selalu dalam keadaan Sehat dan semangat Oke, malam hari ini Saya mau ngasih tutorial Bagaimana cara memotong Ikan dengan baik dan benar Oke bro, langsung saja Pertama-tama kita potong Semua sirip Kalau ini masalah Pake ini Besok harus tajam bro Yang pentingnya akin Kayak-tama kita potong Masalah Masalah Emangnya Masalah Serget Terima kasih After Car Sampai Men Hmm Dan Pasal Tentang Sampai 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 Tentang kalau udah kita tambah biasanya langsung sama kepalanya jadi ringsang langsung hilang oke setelah dicuci bersih kita langsung ambil sirip bagian sini bro kita langsung ambil siripan kita langsung ambil siripan kita langsung ambil siripan selamat menikmati ini gak tau namanya ikan apa bro yang jelas sangat di sini bro baik untuk anak ya langsung saja kita potong sirip-siripnya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa selamat menikmati yang penting bagian insang sini bersih bro siram pakai air sama dikorek-korek kita potong-potong seperti tadi ini karena kecil jadi dua oke bro sekarang kita mau motong ikan matabulo ini bro kita mau fillet jadi bagaimana caranya seperti biasa kita tetap potong ekor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita ambil sirip sini bro sisik bagian sini bro soalnya agak tepel jadi kalau dimakan agak mengganggu kalau sudah kita buka bagian insang kita buka ini harusnya kalau pakai gunting enak tinggal tep jadi kita potong bagian sini kalau sudah tinggal kita angkat insangnya keluar semua kotorannya kita bersihkan bagian sini bro bagian sini harus bersih nih oke dari sini bro terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro ada dua cara file bro jadi yang pertama tadi kepala tidak dipotong dulu kalau sekarang kita coba kepala dikotong seperti biasa ekor sirip kemudian bagian sisik sini kemudian inksang kita langsung ambil dulu cepat bro kalau ngeluarin kotoran dari sini sudah seperti biasa kita bersihkan bagian sini saya biasanya pakai kanepo bro kanepo khusus buat ikan oke kita potong kepalanya cara motongnya itu dari sebelah sini bro dipegang itu ada tulangnya sini nah ini tulang langsung langsung filet langsung filet dari sini ini dirabah sini nih antara tulang sama daging tempelkan aja bro terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati ditekan sambil bro kalau kesusunnya tajem itu enak tapi yang penting ya yang penting ya angkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok sekian video cara memotong ikan kerapu dan cangrek atau potong bro terima kasih buat teman-teman yang sudah support, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe semoga kesehatan selalu dilimbahkan see you next trip, besok kita mancing cos